Hai guys, jadi hari ini aku mau operasi gigi belakang ini teman-teman Aduh gigi aku nih sakit banget guys, jadi gigi belakang aku itu Apa sih nama giginya? Tumbuh gitu ya? Jadi gigi geraham guys, gigi geraham belakang aku itu tumbuh Cuma tumbuhnya itu dia nyamping teman-teman Biasanya kan kalau gigi itu ke atas Nah ini itu ke samping, jadi harus di operasi karena sakit banget teman-teman Ini aku mau x-ray dulu, jadi mau ngelihat apa ya X-ray itu kayak ngelihat posisi giginya dimana sebelum di operasi guys Doain operasi aku lancar ya guys ya Kalau nggak di operasi sakit ya Sakit banget guys Jadi kalau umpamai giginya sakit itu ya Kita nelen sama ngomong itu agak sakit Karena bengkak guys Bengkak tenggorokan juga ikutan sakit Jadi ini aku ngomongnya agak gimana ya guys ya Ini beneran sakit banget Aduh aku ini udah nggak kuat banget guys Kita ini belakangnya pagi-pagi juga sih Betul guys, ini aku pagi-pagi Tadi tuh aku langsung cat dokternya Terus kita disuruh nge-x-ray dulu Baru nanti bisa langsung operasi Operasinya sekitar 2 jaman katanya Ini tuh operasi kecil untuk operasi gigi belakang teman-teman Ini kita mau ke x-ray dulu ya teman-teman Guys, sekarang kita udah nyampe di tempatnya teman-teman Ini masih ngantri guys Si Vina lagi ngisi formulir disitu teman-teman Semoga berjalan dengan lancar guys ya Aku kok ikut deg-degan ya guys Kita tunggu aja guys ya prosesnya Guys, ini hasil ronsen aku tadi udah keluar teman-teman Ini gigiku ya guys ya Cuma aku nggak tau atas atau bawahnya Kayaknya yang ini ya guys ya Yang aku bilang tumbuhnya kesampai Tapi kok aku ngeliat tiba-tiba ada dua guys Di gigiku itu keliatannya satu loh teman-teman Guys, tadi itu aku ngeliatnya ada dua yang di kanan-kiri sini Ini keliatan nggak? Ini harus dicahaya soalnya guys ya Nah, ini tuh ada kanan-kiri Cuma yang di gigiku sini itu munculnya cuma satu Apa yang satunya nanti bakal tunggu lagi ya guys ya Ini coba aja ditanya ke dokternya Nanti kita bakal tanya ke dokternya juga ya guys ya Tapi ini itu aku baru pertama kali operasi dan ronsen guys Kalau ronsen nggak sakit kan? Kalau yang aku rasain tadi itu nggak sakit guys Jadi tadi itu aku disuruh ngigit Cuma tadi itu harus ngepasin garis-garis merah Tadi harus ngepasin garis hidung Terus dagunya terus ditanyain Itu dijita apa itu ya? Kenapa? Dijita apa ya? Nggak tau kayak ada alat Terus ininya kita itu diginiin Dijepit sama sini Kita juga dijepit gitu ya Baru terus kita disuruh tutup mata Terus disuruh tutup mulut gini Tapi nggak disuruh ya? Nggak guys, cuma ini yang aku takutin Waktu nanti dioperasi Apakah gigiku ini disuntik ya? Kan pasti nanti gak akan dibius ya guys ya Aduh guys, ini juga aku sebenarnya nggak pernah guys Jadi yang aku baca-baca itu gigi gerahan belakang Itu tuh tumbuhnya waktu 17 tahun ke atas Cuma kok ini baru muncul di umur aku 25 tahun ya? Katanya emang kalau gigi gerahan belakang itu Itu ya Tumbuhnya itu waktu kita udah agak dewasa gitu teman-teman Tapi kadang-kadang yang kalau gigi gerahan itu tumbuhnya Itu sering bermasalah gini loh guys Cuma aku nggak tau ya guys ya Kenapa bisa sakit sekali Semoga nggak kenapa Iya guys, semoga nggak kenapa-kenapa Dan nanti aku bakal tanyain Apakah bener guys giginya yang muncul Di samping itu ada dua Nah, situ lagi prosesnya Aku kutuh guys Aku jadi ini loh guys ya Guys mau disuntik dia guys Aku jadi ini loh teman-teman Aku jadi loh guys Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.